ini harus benar-benar diperhatikan kalau enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat buat sobatku sekalian dimanapun berada kali ini kita akan membuat tutorial cara pemasangan telmostad digital seri XHW3001 Oke kita mulai aja pertama-tama cek tegangan yang diizinkan termostat digital yang berada di bagian belakang nah seperti ini ini adalah tegangan yang diizinkan di dalam mesin ini ya dari dia beroperasi di 110 sampai 220 volt dengan maksimal daya keluar 1500 volt ada juga yang beroperasi hanya mampu di tegangan 110 volt ya jadi saya sarankan tuh sobat-sobatku semuanya lihat dulu tegangan listrik yang ada di rumah rumah sahabatku semuanya dia beroperasi di tegangan berapa ini harus benar-benar diperhatikan ya kalau enggak nanti alat ini tidak bisa beroperasi dengan tegangan yang sesuai oke pertama-tama kita bersiapkan kabel petengnya udah saya sambungin sama bulan untuk pengecekan oke kita mempersingkat waktu dengan durasinya agar nggak panjang nah ini ada tiga kabel nah ini sebelah kanan ini untuk sensor suhu yang untuk sensor suhu seperti ini yang tengah ini untuk output yang mana kita memakai lat apa pemanas dan sebagainya itu kita sambungkan ini dan ini untuk inputnya dari tegangan listrik yang dari rumah ya dari ini bisa bolak-balik kalau 220 dan 110 tegangannya bisa bolak-balik kita sambungkan oke inputnya kita sambungkan belum saya hubungkan dengan arus ini ya oke kita sambungkan tegangannya nah ini sudah menyalah awas ini ada arusnya ada arusnya cara settingnya seperti ini jika kita menghadapi suhu 37 ataupun 38 kita buat 38 aja oke batas bawahnya kita setting semisal 37 derajat oke kita pencet nah kita turunkan 37 derajat lampu akan menyalah oke kita cek oke kita mulai naik kita lihat cara kerjanya setelah itu seperti itu saudara ku jika bermanfaat silahkan like komen, subscribe dan share semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam fcr